Dapet bocoran langsung dari Koki Restoran Bintang 5, resep gurame asam manis. Nggak perlu bayar mahal kalau mau makan ini. Kita bikin di rumah yuk! Pagi tadi aku ke pasar beli ikan gurame. Ini guramenya gede banget, 1 kilo cuma 1 ekor loh. Harganya Rp60.000. Langsung aku minta bersihin sama abang-abangnya. By the way, dari kecil tuh aku jarang banget makan ke restoran. Kalau buat aku masakan ibuku lebih enak daripada restoran. Duh, jadi rindu pulang, kangen masakan ibu. Sayangnya ibuku sudah tidak ada sejak 2 tahun yang lalu. Nah ini ikan guramenya udah selesai dibersihkan, tinggal dibayar. Mari kita pulang. Kalau masak ikan tuh baru dipotong tuh rasanya seger banget, manis. Beda deh sama ikan yang udah lama. Kalau di daerah kalian berapa guys harga ikan gurame? Biasanya beda tempat, beda harga ya. Nah ini ikan guramenya udah sampai rumah. Udah aku cuci bersih juga. Terus dipotong nih, untuk bagian dagingnya aku potong kayak dadu gitu kotak-kotak. Terus aku kasih garam dan air perasan jeruk nipis. Aku diemin dulu nih, selama setengah jam deh. Terus bagian tulang dan kepala buntutnya juga ikutan. Selanjutnya aku iris dulu nih, satu siung bawang bombay. Terus ada bawang putih juga yang aku geprek dulu. Diiris-iris, terus cincang halus. Aku tambahin cabai merah keriting. Terus ada satu buah paprika merah juga. Dipotong kotak-kotak aja ya, paprikanya. Nah untuk tepungnya disini aku pakai tepung tapioca. Sebanyak 7 sendok makan. Tambahin dia 3 sendok makan maizena, aduk-aduk. Terus ikannya kita selimuti dengan tepung. Diaduk-aduk aja sampai rata. Kalau tepungnya udah menempel ke ikan, ini tinggal digoreng di minyak panas. Apinya sedang cenderung kecil ya, jangan terlalu besar. Nah untuk bagian si tulang dan kepala buntut ini sama. Kita baluri tepung juga. Karena sebenarnya ini tuh dagingnya masih banyak banget di kepala ya. Di tulangnya itu pada nempel. Oke, ikannya udah cakep banget golden brown. Angkat dan tiriskan. Sekarang kita goreng nih si bagian tulang kepala. Karena penggorengannya kurang besar, ini jadi kita siram-siramin. Terus aku tumis deh tuh si bawang putih, bawang bombay sampai harum, wangi. Tambahin wortel yang udah diiris korek api. Dan tumis juga nih si cabai merah keriting. Tambahin 300 ml air. Untuk bumbunya aku pakai saus tomat, saus tiram, gula pasir, kaldu bubuk, lada, dan maizena yang udah dilarutkan dengan air. Masak sampai mengental. Yang terakhir campurkan paprika dan nanas. Gak usah pakai lama, langsung aja dimatikan kompornya. Satukan daging ayam yang tadi udah digoreng ke dalam sausnya. Aduk-aduk. Ini posisi kompor udah mati ya. Langsung kita sajikan. Ini kita tuang, kita siram ke atas ikan yang masih utuh ya. Ke atas tulang ikan yang masih utuh tuh di bagian atasnya gini. Ini enak banget. Dagingnya tuh bener-bener banyak banget. Gurame asam manis ala restoran Bintang 5. Bismillahirrahmanirrahim. Pas banget ini udah azan maghrib dari tadi. Udah gak sabar mau nyobain. Ini enak banget. Selamat mencoba. Sampai jumpa. selamat menikmati